Seperti inilah antrian mobil di SPBU Jalan Urib Sumo Harjo, Samarinda Ilir, Sabtu Sore. Ini terjadi setelah Dinas Perhubungan Samarinda memberlakukan jam pengisian BBM jenis Pertalight, khusus kepada kendaraan roda 4 yang dimulai pukul 18 Wita hingga 22 Wita. Kadis Wub Samarinda Hot Mara Lituwa Manalu menyatakan, pemberlakuan ketentuan ini karena warga resah dengan antrian yang menimbulkan kemacetan. Diharapkan strategi ini meminimalisir penimbunan dan penjualan BBM secara ilegal. Kondisi kemacetan lalu lintas diakibatkan dengan antian yang ada di beberapa dan hampir semua SPBU, khususnya baik itu biosolar maupun Tepalight. Namun biosolar kan sudah menggunakan beberapa instrumen, baik di My Pertamina, kemudian ada barcode-nya dan juga sistem pembayaran melalui firkan. Nah, kemudian yang kedua untuk Tepalight. Tepalight ini kan kebanyakan adalah yang memakan ruang jalan adalah kendaraan roda 4 yang bisa mengurangi kapasitas jalan. Nah, ini pertama. Terus yang kedua, maraknya terjadinya kebakaran yang ada di Pertamini. Pertamini yang maupun BNN, Pertamini adalah secara aturan hijas itu adalah ilegal. Warga menilai strategi ini hanya menyulitkan mereka mendapatkan BBM. Kebijakan ini pun dinilai menjadi biang kemacetan baru di semua SPBU yang menjual Pertalight. Tidak pas ya? Bagusnya bagaimana bang? Bagusnya? Atau normal kembali? Tidak sudah normal kembali. Normal kembali ya? Oh. Ini dari jam berapa tadi di sini? Jumat. Jumat? Sudah di sini ngantri? Jumat ke sini. Sudah panjang nggak orang? Sudah panjang. Sudah panjang. Ini mengisi Pertalight ya? Iya. Oke. Dari pantauan di lapangan, antrian mobil yang membeli Pertalight mengular hingga beberapa ratus meter. Ini menyebabkan arus lalu lintas kerap tersendat karena sebagian ruas jalan ditutup oleh pengantri. Warga yang memiliki usaha di tepi jalan juga kesulitan karena tempatnya kerap tertutup. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Sampai jumpa.